Selamat datang di vlogopas yang membahas hal random yang terpikir oleh gue Dan untuk episode 9 ini, udah 9 ya Gue bakal membahas tentang Bima Satriaga Garuda episode ke 7 Bima Satriaga Garuda Dan gue gak pake opening itu karena ya Yang gak terlalu cheesy lah openingnya kan Selamat indonesi 3 Terus gue pengen ngebahas dari sisi apa ya Dari sisi bahasa dulu deh Gue agak notice sedikit bahwa Di openingnya tuh kan ada narasi biasanya Yang Ray kan narasinya ya Dia tuh ngomong pake bahasa formal Tapi penggunanya adalah saya untuk kata aku Tapi untuk selama film Dia pake bahasanya itu adalah aku Jadi gue gak ngerti gimana katanya si Reno Barak Bahwa dia memaksa mau memakai penggunaan bahasa indonesia yang baku Tapi harusnya kalo menurut gue pribadi sih saya Tapi kalo memang scriptnya pengennya pake aku ya gue gak ngerti Jadi kayaknya kalo kak Ray ngomong sama kak Randi Kak Ray lagi Ray ngomong sama kak Randi ngomongnya pake aku kamu kayaknya ya Ya gue gak tau maksudnya apa tapi kan Ikrit Terus apalagi ya Untuk Untuk sound effect Jadi sound effect orang jalan itu kenapa gue ngerasa kayak Denger ini ya Lo yang pernah main game Resident Evil Nah itu kayak orang jalan bunyi Kayak bunyi fantavelnya kayak nyaring gitu Tak 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 Tapi Kerasa banget kalo itu Ya gimana deh sound effect kayak gak enak ya Nyaring banget atau Gak tau deh pokoknya ini Ini menurut gue aja Gimana kalo menurut pendapat lo yang pernah mainin game Resident Evil Terus Untuk masalah apa ya Untuk episode 7 ini Masalah cerita Entah kenapa gue ngerasa Kok kayak ngebut Ya Mungkin Bagus sih sebenernya kita Cuman Kayaknya Ngebut Terus Masalah Apalagi ya Adegan action Adegan action Ini si Si Ray Kak Ray ini pada saat masuk dia nrobos kebang Terus ngelawan Ininya apa Anak buah Anak buahnya si Kudo yang Yang cere-cere itu Masih dalam bentuk Ray ya Dia Kayaknya oke Tapi cuman Gue baru Ngeliat Dia Menggunakan jurus-jurus capoeira ya Ya gue agak Emang agak gak biasa aja sih Kalo gue ngeliat kayak Penggunaan capoeira dalam Tokusatsu Tapi gak apa-apa mungkin Ya ini hal yang baru Gak apa-apa sih Terus pada saat dia berantem Di gudang Sama si monster Arak Samping Itulah Arak-arak Laba-laba gitu pokoknya Si Dima kan Mau menggunakan Helios Blaster Nah itu kan Harusnya kan jurus Kayak semacam jurus finisher Jurus pamungkasnya gitu ya Tapi Saat kena itu Dipanah si monster Laba-labanya kok Kayak Gak banyak pengaruhnya gitu Selep Nah udah gitu aja Entah itu maksudnya Mau melemahkan atau gimana Kayak kurang heboh gitu juga ya Terus dikenalkan lah Jurus namanya Garuda Strike Garuda Strike Finisher-nya oke juga Lemukul Tabrakan terus Dari belakang ada kayak Garudanya gitu Ngaruh-garuhnya gitu Ngaruh-garuhnya gitu Ngaruh monster Terus Hancur monster-nya Oke gak masalah Terus gue juga Gue juga semakin Gak ngerti nih apa Hubungan kayak Bromance-nya Antara Kak Randi sama Ray Biarin aja sih Itu mungkin masalah preferensi Tapi pokoknya bakalan Disinggung terus sih Kalau sangat kental Terus di Akhir tadi yang Si Kak Randi udah diselamatin Dan kayak Si Durani Kasur gitu Kak Randi tuh Menyatakan Kalau dia Ngerasa gak nyaman Kalau dipilih sama monster Dan merasa Ada kejahatan Rasuk ke dalam dirinya Itu ya Itu Ini asumsi gue sih Itu Dia tuh bakal Bakal jadi Toko antagonis Yang namanya Azazel itu Ya kan banyak Teaser-teaser ya Kalau si Dima tuh punya musuh Namanya Azazel Ya nanti Mungkin hubungannya Sama kayak Satria Bajah Hitam Sama Bayangan Hitam ya Kamen Rider Black Sama Shadow Moon Mungkin kalau lo yang Ikutin juga Satria Bajah Hitam Jaman dulu Dan itu juga Indikasi kalau Ini mungkin bukan Terakhir kalinya Kak Randi Bakal diculik Sama monster Ya bakal rukin Dan bukan Dan bukan si Rena ya Dan ada adegan Tadi ada adegan Ranjangnya ya Kan kasurnya dua Jadi Di rumah itu kan Ada siapa Ada omnya Ada Kak Randi Ada Ray Ada Rena Jadi yang Kasur isi dua itu Sebenernya Siapa sama siapa Ya gue juga gak tau Bisa aja Kak Randi Sama Ray Kak Randi sama Rena Atau Kak Randi sama si omnya Kebas aja Ya gak Overall episode ini Gue Gimana ya Kurang nyaman Kerasa banget Kalau ini kayak Sinetron kejar tayang Tapi Mungkin karena Shootingnya mau Libur lebaran Pada mudik Ya Jadi mungkin Kasanya kayak gitu Gak apa-apa sih Ya gue juga Bisa ngerti juga ya Namanya orang mau Libur lebaran Mungkin pada mau mudik Ya gak apa-apa Tapi kalau bisa tolong Diperbaikin lagi Dan terutama tuh ya Motong Motong iklannya ini Udah berasa jelek lagi Itu harusnya Jangan lah Bisa belajar dari episode-episode 12 nya Karena itu udah oke loh Yang episode 26 Episode 5 Itu udah lumayan Ya mungkin cukup segitu aja Dari gue Pendapat lo gimana Komen di bawah Ini komen di bawah sini Subscribe Mau mention gue juga oke Gak masalah Ya Ditunggu untuk episode berikutnya Dan dengan harapan Lebih baik Oke Sampai ketemu